Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan ags channel di kesempatan video kali ini saya akan melakukan tutorial yaitu penyetekan tanaman jeruk lemon nah ini teman-teman saya sudah mempunyai entres dari tanaman jeruk lemon nah batang jeruk lemon ini yang akan kita setek ya dengan menggunakan obat perangsang akar alami ya kita tidak seperti biasa penyetekannya menggunakan obat perangsang akar kimia dan ini kita menggunakan perangsang akar alami ya Nah seperti ini batang yang sudah kita cari ya Oke seperti ini terutama yaitu daunnya yang sehat ya dan juga batangnya yang bagus seperti ini ya tidak terlalu tua dan ini masih berwarna hijau ya daunnya yang kita pilih maksud saya batangnya kita pilih masih berwarna hijau seperti ini ya Oke dan ini juga teman-temannya saya memiliki juga tanaman hasil setek kita dengan perangsang akar alami dan sekarang sudah berhasil tumbuh akar ya Nah seperti ini dia teman-temannya ini masih kita sungkup ya dan ini akan kita buka sungkupnya seperti ini dia Hai ini hasil setek kurang lebih satu bulan ya Hai nah ini dia teman-temannya daunnya kelihatannya potongannya masih sudah kelihatan lama dan ini batangnya potongan lama ya dan ini sudah tumbuh akar ya teman-temannya nah ini akarnya nah kelihatan Hai nah ini sudah kelihatan akar ya Nah di bagian bawah ini akarnya sudah panjang ya Oke nah ini dia ya teman-teman Oke ini akan kita lakukan tutorial tutorialnya untuk cara penyetekan yaitu tanaman juru ya Oke langsung aja ya teman-teman ini yang terutama kita potong di bagian batang bawah ini ya Nah kita ratakan aja seperti ini nah inilah batang yang akan kita pakai seperti ini ya panjang seperti ini aja dan daun-daunnya ini boleh kita bersihkan di bagian bawah ya Nah kalau nanti di bagian bawah ini ini yang akan kita tanam jadi daunnya tidak perlu kita apa ya kita pakai harus kita buang ya daunnya nah ini di bagian ujung batang seperti biasa nah ini kita runcingkan aja nah ini kita runcingkan dan ini kanan kirinya kita sayat seperti ini ya oke seperti ini dia teman-temannya ini sedikit aja kita sayat nah dan ini tadi obat perangsang akar alaminya sudah kita siapkan ini dia teman-teman nah ini kita menggunakan bawang merah seperti ini ya dan ini boleh langsung aja kita potong bawang merah seperti ini ya ini caranya sangat mudah ya teman-temannya dan ini langsung aja kita oleskan terutama ya di batang buang jeruk ini nah kita oleskan seperti ini nah setelah kita oleskan bisa juga kita tancapkan seperti ini ya teman-temannya kita tancapkan aja langsung ya oke seperti ini nah ini langsung aja nanti akan kita tanam ya ke botol plastik seperti ini yang sudah kita siapkan ya oke teman-teman ya sebelum kita tanam boleh juga ini kita campur dulu media tanamnya ya ini sekampadi bakar sudah kita siapkan seperti ini ya ini sekampadi bakar nah seperti ini kita campur ini gunanya sekampadi bakar ini untuk memperlembut media tanamnya ya agar media tanamnya itu lembut nah kita beri kokopit juga boleh ya ini karena kita nggak ada kokopitnya jadi kita kasih sekampakar aja kita campur dengan sekampakar aja ya nah seperti ini ini sudah rata langsung aja boleh kita isi media tanamnya oke dan ini tadi nah batang jeruknya langsung aja boleh kita tanam dengan bawang merahnya langsung seperti ini juga boleh ya ataupun kita lepas bawang merahnya juga tidak apa-apa ini kita tancapkan aja dengan bawang merahnya ya oke oke teman-teman ya ini tadi sudah kita padatkan ya seperti ini dia ya dan ini langsung aja ya bisa untuk kita sungkup ya ini akan kita sungkup dengan menggunakan pasip putih seperti ini ya oke ini akan kita sungkup langsung nah ini di bagian bawah akan kita ikat dengan menggunakan karet ya seperti biasa ya teman-teman ya kita ikat dengan karet agar lebih mudah ya tidak rumit nah kita ikat seperti ini aja oke teman-teman ya ini sudah selesai ya seperti ini dan ini akan kita tempatkan di tempat yang terduh ya ini tidak perlu kita siram jangan cukup media tanamnya aja tadi kita lembabkan ya cukup ya dan ini tidak perlu kita siram sampai akarnya tumbuh oke dan ini tadi hasilnya teman-teman ya yang sudah tumbuh akar seperti ini ya ini yang sudah tumbuh akar kelihatan seperti ini ya dan ini di bagian bawah akarnya sudah panjang seperti ini nah ini adalah tanaman jeruk lemon ya oke buat teman-teman mungkin sampai disini dulu ya video kita dan semoga bermanfaat ya videonya oke sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati